Intro Dalam hitungan hari ke depan, Institut Agama Islam Negeri IAIN Samarinda akan beralih status menjadi Universitas Islam Negeri UIN. Hal ini disampaikan langsung oleh Rektor IAIN Samarinda pada Senin 5 April 2021 saat Seminar Nasional bersama DPDRI di Auditorium 22 Zulhijjah IAIN Samarinda. Diketahui berkas pengajuan alih status institut menjadi Universitas sudah berada di pemerintah pusat. Muhammad Ilyasin selaku Rektor IAIN Samarinda mengatakan, apabila IAIN menjadi Universitas, maka kesiapan berpartisipasi dalam peningkatan sumber daya manusia di berbagai ilmu semakin meningkat dan sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan IKN. Sekarang sudah di pusaran istana harmonisasi dari semua kementerian sudah selesai. Pokoknya ini tinggal nunggu takdir hari yang terbaik saja Pak Jogowi untuk bisa menandatangkan itu ya tentu kita bisa meningkatkan layanan lah itu. Karena dengan menjadi UIN itu prodi-nya tambah banyak, fakultanya tambah banyak, otomatis kemampuan berpartisipasi dalam menyejikan SDM yang sesuai kebutuhan masyarakat itu bisa lebih. Kalau kita IAIN itu, core bisnisnya itu hanya pada rumpun keilmuan keagamaan. Tapi kalau nanti sudah menjadi universitas, kita kan ada sainteknya, ada kesehatannya, bahkan tidak menutup kemungkinan dokteran juga bisa kayak UINP yang ada. Di situlah kita kesempatan menembakkan praktisipasi terhadap keberadaan IKN. Ilyasin berharap setelah menjadi universitas, IAIN bisa menjadi kampus yang berintegrasi dan siap bersaing kepada setiap pendatang. Muhammad Rafiq, Kaltim Tara TV, melaporkan. Muhammad Rafiq, Kaltim Tara TV, melaporkan.